Polisian yaitu Polda Metro Jaya yang menambah jumlah kamera pemantau di sejumlah kawasan rawan kecelakaan dan kejahatan di Jakarta. Pemasangan kamera pemantau diharapkan bisa mempercepat penanganan kecelakaan dan mengungkap pelaku kejahatan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah sekitar 75 kamera pemantau. Jaringan kamera akan dipasang di sejumlah wilayah Jakarta, terutama kawasan rawan kecelakaan serta kejahatan. Kamera terhubung langsung dengan Regional Traffic Management Center, RTMC. Kamera tak hanya berfungsi memantau arus lalu lintas, tapi juga mempercepat penanganan kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, selama tahun 2012 terjadi 7.817 kasus kecelakaan dengan korban meninggal 901 orang. Saat ini lebih dari 100 kamera pemantau sudah terpasang di sejumlah ruas jalan protokol, jalan tol dan perempatan di Jakarta. CCTV sudah dipasang semua di perempatan-perempatan, tapi memang kemarin Disub dan Polda menyampaikan masih kurang, sehingga itu yang ditambah. Untuk penambahan kamera pemantau, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggandeng pihak ketiga, seperti Jasa Marga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak swasta. Rencananya pemasangan akan dimulai Oktober ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya akan memasang kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, menerobos lampu merah, melewati garis berhenti, dan melanggar garis kotak kuning. Penggunaan kamera ini untuk menerapkan sistem tilang elektronik. Nah ini tentunya istri saya yang sangat beruntung, karena dia siarannya di gedung Sarinah, ada di salah satu radio. Jadi kalau pulang ini harus lebih hati-hati, tapi tenang saja karena sudah ada CCTV. Karena kan suka takut nih, memang banyak sekali ini juga, kalau tadi kan pelanggaran, tapi juga terjadi banyak kasus-kasus kriminal gitu loh, seperti di lampu merah gitu, ada yang ngedor. Terutama kalau perempuan lagi nyetir sendirian ya. Mudah-mudahan dengan ada CCTV ini kan lebih membuat kita lebih feel secure lah. Benar-benar, apalagi kalau misalnya waktu itu pernah dengar, Pemprov DKI Jakarta juga akan memasang CCTV dikatakan sepanjang Jalan Kuningan dan juga Jalan Sudirman. Jadi luar biasa lah, berarti makin banyak CCTV, makin banyak juga pantauannya, luar biasanya itu nanti kita juga akan lebih aman. Kalau mereka semakin kalau mengikuti ini ya, berkiblatan misalnya di Amerika Serikat, dari zaman dulu itu udah ada, mereka kameranya kan di mana-mana, di setiap lampu merah tuh ada. Dan misalnya melanggar pun jam 3 pagi, lampu merah tapi jalan, besok pagi bisa ada foto, datang ke rumah, ini buktinya, kamu melanggar. Dia gak bisa bilang enggak. Aduh, tapi yaudah pokoknya tetap di Amerika ya. Mudah-mudahan nanti bisa.